Oke Sobat Berendiri, kita akan masuk di latihan ujian sekolah Di sini ada soal diketahui dalam suatu kelompok 11 anak, ini adalah gemar membaca komik Gemar membaca komik Tulis di sini 13 anak, gemar membaca cerpen Gemar membaca cerpen Dan 6 anak, gemar membaca komik Tetapi tidak gemar membaca cerpen Tetapi tidak gemar cerpen Gemar cerpen Seperti ini Dalam 8 siswa Tidak gemar keduanya Tidak gemar Keduanya Ditanyakan, banyak anak pada kelompok tersebut adalah Banyak anaknya Keseluruhan adalah berapa? Oke, kita akan mengerjakan ini Dengan Melihat Kalkulasinya adalah 11 anak ini gemar membaca komik Dan 6 anak gemar membaca komik Tapi tidak gemar membaca cerpen Jadi, kita bisa tulis yang pertama adalah A A Irisan B Berarti 11 dikurangi 6 Sama dengan 5 anak Jadi, banyak anak yang gemar membaca komik Sekaligus cerpen Ini hanya 5 anak Yang pertama Yang kedua Di sini kita lihat Kita akan menentukan Banyak anggota Gabungan siswa Yang gemar membaca komik Dan gemar membaca cerpen Yang membaca komik adalah 11 Yang membaca cerpen Di sini adalah 13 Maka Bisa kita tulis N A Irisan B Nya adalah 5 Jadi N A Gabungan B Nya adalah N A Ditambah dengan N B Dikurangi N A Irisan B Oke, kita lanjutkan Kita lanjutkan ya Di sini ya Sama dengan 11 Ditambah 13 Dikurangi 5 Sama dengan Di sini 19 Anak Ya Kita lanjut lagi Yang ketiga Langkahnya Kita akan menentukan N S nya Total keseluruhan siswanya Itu adalah N A Gabungan B Ditambah N A Gabungan B Komplement Ya Sama dengan 19 Ditambah 8 Di sini 27 Anak Ya 27 Anak Totalnya Seperti itu Jangan lupa Jangan lupa Sub indo by broth3rmax